Intro Hai, jumpa lagi dengan saya, Andre Alenian dari TLBV Kali ini kita bahas sesuatu hal yang sangat sering Anda jumpai dalam klinikal seri-hari Tentunya Anda pernah makan bakmi Anda pernah makan sesuatu dengan menggunakan alat ini Iya, sumpit Seberapa jauh Anda kenal sumpit-sumpit yang sering Anda pakai itu Kita bahas ya Sumpit dipergunakan pada tahun 5000 sebelum masehi Sejumlah arkeolog pada tahun 1993 sampai tahun 1995 Telah melakukan penggalian di situs Lung Chiu Chang Dekat kota Kauyao, provinsi Ciansu tidak jauh dari kota Shanghai Dan mereka menemukan bahwa supit pertama dibuat dari tulang Karena pada masa dulu ukuran supit itu lebih panjang Dipergunakan untuk mengambil lauk yang dimasak dalam sebuah wadah yang panas Sumpit Cina Sumpit Cina dipergunakan pada tahun 5000 sebelum masehi Dalam bahasa Cina Sumpit disebut Khoai zi Khoai zi Khoai artinya cepat Zi arti bambu Arti keseluruhan adalah Sebilah bambu yang dibentuk menjadi sumpit dalam waktu yang singkat Ukuran dari pangkal hingga ujung sumpit adalah 26 cm Dan ini dipergunakan untuk keperluan dalam santapan keluarga sehari-hari Ukuran lainnya adalah 30 cm sampai 40 cm Yang dipergunakan untuk keperluan memasak Ujung sumpit Tumpul Badan sumpit secara keseluruhan Lebar Dan pangkalnya berbentuk persegi Bahan-bahan yang dipergunakan untuk membuat sumpit Dibagi dalam beberapa periode Pada zaman dinasti Xia Tahun 2011 Sampai tahun 1600 sebelum masehi Sumpit dibuat dari kayu Kemudian dinasti Sang Tahun 1600 sampai tahun 1046 Sebelum masehi Sumpit dibuat dari perunggu Pada saat itu juga diketemukannya alat rumah tangga yang bernama Sendok Dan pada periode Raja Chow Tahun 1005 sampai 1046 setelah masehi Bahan sumpit dibuat dari gading Dan model ini lebih banyak dipergunakan di dalam kalangan istana Dalam sajian Sumpit diletakkan di sebelah kanan dari sisi Angkok Nasi Sumpit Jepang Dipergunakan tahun 500 setelah masehi Dalam bahasa Jepang Sumpit disebut Hashi Atau Otemoto Namun dalam kehidupan sehari-hari Lebih banyak digunakan sebutan Hashi Ukuran sumpit Jepang Lebih pendek Dibanding dengan sumpit Cina Ukuran sumpit untuk wanita Dan pria pun dibedakan Ukuran sumpit wanita Panjang dari pangkal hingga ujung Adalah 18 cm Sedangkan sumpit untuk pria Panjangnya 20,5 cm Karena orang Jepang Pada saat menyantap hidangan Cawan diletakkan lebih dekat ke mulut Sehingga tidak diperlukan sumpit yang panjang Untuk ujung sumpit Lebih runcing Karena orang Jepang suka menyantap hidangan laut Ujung sumpit yang runcing Memudahkan orang Jepang untuk Mengambil tulang yang halus Bagian Sumpit secara keseluruhan Lebih ramping Untuk pangkal sumpit Bula Dalam sajian hidangan Orang Jepang tidak meletakkan Sumpit di sisi kanan Dari cawan Seperti orang Cina Namun Mereka meletakkan sumpit Horizontal Atau berada di bawah dari cawan Sumpit Korea Sumpit Korea Dipergunakan pada tahun 500 Setelah Masehi Dalam bahasa Korea Sumpit disebut Cokaran Ukuran sumpit Korea Dari pangkal hingga ujung Adalah 23 cm Jadi lebih panjang dari sumpit Jepang Namun lebih pendek dari sumpit Cina Ujung sumpit berbentuk tumpul Keseluruhan badan sumpit Berbentuk persegi Pangkalnya dibuat lebih kasar Agar tidak licin Saat dipergunakan Dalam kehidupan sehari-hari Biasanya sumpit selalu Disandingkan dengan sendok Yang mereka sebut sebagai Sujo Sendok dipergunakan Untuk mengambil kuah Dan nasi Sedangkan sumpit Untuk mengambil hidangan lainnya Sendok dan sumpit Tidak disajikan Di sebelah kanan Sisi cawan Tidak juga Di bawah Sisi cawan Namun Sumpit dan sendok ini Disimpan Di dalam laci Atau di dalam Sebuah wadah khusus Sumpit Korea Terbuat dari Stainless steel Karena di zaman dahulu Dipercaya bahwa Stainless steel Dapat mendeteksi Jika hidangan Yang disajikan Terkandung racun Maka warna Sumpit akan berubah Untuk itu Dapat dipastikan Bahwa Hidangan yang sudah Disajikan Aman Dan siap Untuk disantap Yuk kita belajar Cara penggunaan Sumpit yang benar Yang pertama Sumpit pertama Kita letakkan Di antara Ujung Jari manis Dan pangkal Ibu jari Ujung jari manis Dan pangkal Ibu jari Kemudian Kita ambil Sumpit kedua Kita letakkan Sumpit kedua Di antara Jari Tengah Dan jari telunjuk Kita ratakan Ujung Sumpit Agar pada saat Menjepit Dia akan lebih rapat Dan di sisi satunya Kita letakkan Di antara Ibu jari Dan jari telunjuk Nah Dengan 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 Sudah terbentuk Seperti Engsel Tinggal Digerak Gerakan Sumpit pertama Sama sekali Tidak Digerakan Cukup Sumpit Yang kedua Nah Sekarang Kita coba Ambil Kacang Ini Pertama Ratakan Kedua Ujung Sumpit Kemudian Pergunakan Tenaga Secukupnya Jangan Terlampau Keras Karena Kacang Akan Melejit Sebentar Kita coba Lagi Sudah Bisa Ya Dalam Kehidupan Sehari Hari Seringkali Kita Salah Mempergunakan Sumpit Umumnya Sumpit Kita belah Menjadi Dua Seperti Dalam Ilustrasi Ini Ini Salah Cara Yang Benar Perhatikan Ilustrasi Yang kami Berikan Berikut Pada Bagian Ini Sumpit Dipatahkan Kemudian Bagian Kecil Diletakkan Di Meja Sebagai Alas Gunanya Jika Sumpit Yang Kita Pergunakan Akan Kita Pergunakan Kembali Kemudian Maka Ujung Sumpit Harus Kita Letakkan Di Dan Higienis Kita Sama Sama Mengetahui Begitu Banyak Sejarah Dari Sumpit Dan Tentu Selain kita Salah Mempergunakannya Atau Kita Tidak Mengerti Tapi Paling tidak Sekarang Anda Sudah Tahu Sampai Jumpa Lagi Di acara TNV Berikutnya Salam